Menko Polukam Hadi Cahyanto mengatakan akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti TNI Polri maupun Satuan Tugas Judi Online untuk memberantas judi online. Senanda dengan itu, Menkom Info Budiari mengatakan pihaknya sudah memaksimalkan kinerja terkait pencegahan judi online. Namun pencegahan dan pemberantasan tidak cukup di Kementerian Komunikasi dan Informasi, melainkan lintas sektoral. Dengan dari Satgas ini sudah bekerja. Di antara yang pertama adalah Menkom Info sudah meng-tiktun akun-akun yang memang masuk dalam akun judi online. Saya kira Menkom Info juga sudah menyampaikan. Kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK sudah ngeblok 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini akan kita tindak lanjuti. Akan kita tindak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui perpres. Minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Karena sudah diperlukan oleh masyarakat supaya judi online ini benar-benar habis. Kami sudah punya cara berkondensi dengan aparat penegak hukum untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dan nanti akan kita laporkan kepada masyarakat apa-apa saja yang sudah kita lakukan.